Halo teman-teman, ketemu lagi kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana cara membuat video menggunakan handphone Anda Disini saya memegang salah satu smartphone Saran saya untuk teman-teman yang menggunakan handphone Pada waktu mengambil video, teman-teman usahakan settingan videonya Seperti yang ini, ambil full frame dulu Usahakan merekam videonya itu landscape begini Jadi jangan yang portrait begini, jangan memanjang Karena kalau memanjang nanti dia akan ada crop di samping kiri dan di samping kanan Oke sekarang tips yang pertama mengambil video menggunakan handphone atau smartphone Yang pertama teman-teman bisa lakukan seperti ini Teman-teman luruskan tangan Usahakan tangannya stabil begitu ya Teman-teman bisa mengambilnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri Contoh ya Teman-teman bisa mengambilnya seperti ini Nah ini video yang saat ini saya ambil juga nanti akan saya tampilkan Jadi kelihatan nanti hasilnya juga akan stabil begitu ya Teman-teman bisa lakukan itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri Yang kedua teman-teman juga bisa lakukan dari bawah ke atas Contoh ya seperti ini Dari bawah dari bawah ke atas Usahakan teman-teman gunakan tangan teman-teman dengan stabil begitu Nah begitu Dan yang ke tips yang ketiga teman-teman juga bisa lakukan dengan menggunakan tekstur tubuh teman-teman Contohnya ya Seperti ini Untuk mengambil satu objek tertentu Teman-teman bisa mungkin menggunakan tekstur tubuh seperti ini Mulai dari membungkuk Usahakan tangan teman-teman itu tetap stabil begitu ya Dan kita berdiri pada satu poros tertentu Kita bisa bergerak ke kiri ke kanan ataupun ke atas ke bawah begitu Tetapi usahakan tangan sebagai poros dan badan itu adalah posisi stabil Yang berikutnya teman-teman juga bisa melakukan pengambilan video itu Ya dengan sambil berjalan begitu ya Terkadang kan ada momen-momen yang membuat kita harus berjalan Untuk mengambil video begitu Teman-teman bisa melakukannya dengan berjalan seperti ninja Contoh ya Teman-teman bisa lakukan dengan berjalan seperti ini Sebagai contoh Teman-teman harus atur langkah teman-teman Sehingga video yang dihasilkan itu tidak bergoyang Nah mudah-mudahan video kali ini membantu teman-teman mas bro dimanapun berada ya Dan silahkan berkreasi Jangan tunggu sampai peralatan Anda lengkap ya Tetapi gunakan peralatan yang ada dengan ide atau dengan gagasan Anda Sehingga Anda bisa berkarya tanpa harus menunggu peralatan yang tempurna Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya